Iblis menjawab, Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17 Semua ditempuh demi satu ambisi, yaitu mencari sebanyak-banyaknya teman di neraka kelak. Strategi yang ditempuh pun bisa berbeda-beda untuk tiap orang. Namun tujuan akhir tetaplah sama. Untuk pemimpin dan pejabat, digunakanlah umpan korupsi dan hianat. Untuk ulama, dai, penceramah, dipakai muslihat ujuk, bangka diri, sombong, serta memanfaatkan keluguan umat untuk mengambil manfaat duniawi. Semua itu tentu saja sebelumnya telah ditanamkan penyakit wahan, yaitu cinta dunia, takut mati, yang menjadikan materialisme dan hedonisme sebagai gaya hidup. Sedangkan untuk orang-orang yang rajin beribadah, jangan dikira setan berhenti dan frustasi. Setan masih bisa masuk dengan cara merusak amal ibadah tersebut. Bisa dari awal sebelum ibadah dimulai, dilanjutkan ketika ibadah berlangsung, dan setelah ibadah itu ditunaikan. Sebagai contoh, hilangnya konsentrasi ketika sholat merupakan fenomena yang sering menimpa kita. Secara fisik, tampak sedang melaksanakan sholat, tapi pikiran menerawang kemana-mana, sehingga seringkali lupa bacaan atau gerakan sholat. Setan menggoda manusia itu tidak saja dikelap malam atau diskotik, termasuk ketika kita di masjid sedang bermunajat menghadap Allah Ta'ala. Dan tentunya, sholat yang menjadi kewajiban seorang muslim pun tak luput dari bidikan setan. Apa sajakah bentuk gangguan setan dalam sholat? Hanya dikasanah pagi ini. Gangguan setan dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi, inspirasi, dan motivasi untuk aktivitas Anda hari ini. Sholat menjadi incaran utama setan karena sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan rukun Islam kedua, sekaligus sebagai pembuktian pernyataan Tauhid, La ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah. Seorang mu'min yang mengerjakan sholat dengan sempurna akan menjadi momok menakutkan bagi setan. Sebab sholat akan menjadi pangkal dari segala kebaikan dan menjauhkannya dari perbuatan keji dan munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab, Al-Quran, dan birikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45 Abu'l-Aliyah, seorang ulama tabi'in, mengatakan bahwa sholat mengandung tiga unsur, yaitu ikhlas, khusyuk, dan zikir kepada Allah. Jika salah satu unsur ini hilang, maka tidak layak disebut sholat. Ikhlas menjadikan seseorang tunduk kepada kebaikan, Sedangkan khusyuk menjadikannya menjauhi yang munkar. Dan zikirullah menjadi pedomannya dalam mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. Melihat begitu pentingnya ibadat akan dikalkulasi pada hari kiamat kelan. Karena ia merupakan barometer dari amal ibadah lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah perhatian kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung. Dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal dan merugi. Hadis Riwayat At-Tabrani Sholat juga merupakan amalan yang terakhir hilang dari umat Nabi Muhammad. Selama masih ada orang yang sholat, artinya eksistensi umat Nabi Muhammad masih terjaga. Rasulullah SAW bersabda, Tali-tali Islam akan lepas sehelai demi sehelai. Setiap kali sehelai tapi itu lepas, umat manusia akan berpegangan pada tali berikutnya. Yang pertama kali terlepas adalah hukum. Dan yang paling terakhir adalah sholat. Hadis Riwayat Ahmad Melihat keutamaan sholat tersebut, maka tidak mengherankan jika setan berupaya keras untuk merusak sholat kita dan membuat orang beriman lemah karena sholat yang tidak berkualitas. Dalam melihat interaksi manusia terhadap sholat, Ibnu Qoyim membagi manusia ke dalam lima tingkatan. Pertama, mereka yang lalai dan zolim terhadap dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat tapi dengan banyak kekurangan. Tidak memenuhi syarat dan rukunnya dengan sempurna. Wudhu yang tergesa-gesa suka menunda-nunda sholat bahkan sampai melewati waktu yang telah ditentukan. Tingkatan selanjutnya adalah mereka yang mengerjakan sholat dengan memenuhi syarat dan rukunnya, tapi tidak dengan jiwa dan ruhnya. Kelompok ini mengerjakan sholat hanya sebatas aktivitas fisik semata. Mereka gagal melawan pengaruh setan yang mempengaruhi pikiran dan jiwa mereka dalam sholat. Tingkatan ketiga adalah mereka yang sholat dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya dengan baik. Di samping itu, mereka juga berupaya melawan bisikan syetan yang mencoba memalingkan hatinya dari sholat. Sedangkan keempat adalah mereka yang menunaikan seluruh hak sholatnya dengan benar, seluruh pikiran dan konsentrasinya tertuju kepada sholat. Dan tingkat yang paling tinggi adalah mereka yang mendirikan sholat dengan menghadirkan hatinya di hadapan Allah. Seakan-akan ia melihat Allah dengan mata hatinya, ia merasa diawasi oleh Allah, hatinya pun dipenuhi rasa cinta kepadanya. Semua bisikan syetan dan gangguan hawa nafsu telah hilang dan sirna darinya. Dinding pembatas antara dirinya dengan robnya telah diangkat ketika sholat. Sholat orang seperti ini jauh lebih agung dan lebih baik dari segala yang ada di antara langit dan bumi. Azan memiliki makna yang luar biasa. Mulai dari ungkapan akan kebesaran Allah, kemudian syahadat kepada Allah dan Rasulnya, hingga ajakan untuk sholat dan kemenangan. Bagai tak heran, Begitu mendengar suara azan, setan akan lari ketakutan. Akan tetapi begitu selesai azan dan ikhomat, ia akan kembali untuk menggoda dan mengganggu orang yang sedang sholat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Apabila dikumandangkan azan sholat, setan akan berlari seraya terkentut-kentut sampai ia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila muazzin telah selesai azan, ia kembali lagi. Dan jika ikhomat dikumandangkan, ia berlari. Apabila telah selesai ikhomat, ia kembali lagi. Ia akan selalu bersama orang yang sholat, seraya berkata kepadanya, Ingatlah apa yang tadinya tidak kamu ingat, sehingga orang tersebut tidak tahu berapa rokaat ia sholat. Hadis Riwayat Bukhari Gangguan setan terhadap orang yang sholat sesungguhnya telah dimulai saat ia akan berniat sholat. Setan akan berusaha membuatnya menunda sholat sehingga akan luput keutamaan sholat di awal waktu. Bukan hanya itu, setan juga akan mencari celah untuk memalingkan niatnya, yang tadinya karena Allah menjadi karena calon mertua, atau cari perhatian atasan, atau supaya dianggap orang sholat dan lain sebagainya yang telah tercemar ria dan sum'ah. Perasaan was-was dan keraguan adalah salah satu senjata setan. Dan senjata ini diantaranya digunakan saat seseorang ingin berhudu untuk sholat. Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil dan besar. Gangguan setan pada wudu biasanya muncul dalam bentuk keraguan. Apakah sudah semua anggota wudu saya cuci? Apakah ada bagian yang belum kena? Sehingga diulang lagi dan diulang lagi sampai lebih dari tiga kali. Sehingga bukannya mendapatkan keutamaan sunnah yang ada malah mubazir. Atau adakalanya gangguan tersebut muncul dalam bentuk meremehkan amalan wudu. Sehingga wudu hanya dilakukan sambil lalu dan terkesa-kesa. Seringkali bagian-bagian tubuh tidak dibasuh dengan sempurna. Membasuh muka tidak sampai batas muka. Membasuh tangan tidak sampai membasahi siku. Atau membasahi kaki kurang dari mata kaki. Kegagalan dalam menyempurnakan wudu merupakan salah satu dari target setan dalam merusak sholat seorang mu'min. Gangguan setan berlanjut ketika seseorang memasuki sholat. Setelah sebelumnya setan mencoba mempengaruhi niatnya, target berikutnya adalah merusak tahbiratul ikhram. Setan membisikkan keraguan dalam hatinya sehingga ia merasa khawatir apakah tahbiratul ikhram yang dilakukannya itu sudah sah atau belum. Apabila salah seorang dari kalian bimbang atas apa yang dirasakan di perutnya, apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid sampai ia yakin telah mendengar suara atau mencium baunya. Hadis Riwayat Muslim Para ulama mengatakan inti dari hadis adalah keyakinan yang pasti sehingga menghilangkan waswas dan keraguan. Sehubungan dengan perasaan waswas ini, Ibnu Qoyim berkata, termasuk tipu daya setan yang banyak mengganggu mereka adalah waswas dalam berhudu dan niat atau saat tahbiratul ikhram dalam sholat. Waswas itu membuat mereka tersiksa dan tidak nyaman. Bentuk gangguan setan yang lain terhadap orang yang sholat adalah dengan menimbulkan pikiran-pikiran tentang urusan lain di luar sholat. Entah tentang barangnya yang hilang, kegiatannya tadi sebelum sholat, kadang bukan hanya bacaan sholat yang lupa, tapi juga lupa jumlah rokaat yang sedang dikerjakan. Ia tidak tahu ia berada di rokaat keberapa dan berapa rokaat lagi yang harus diselesaikan. Solusi dari kondisi jika seorang mu'min ditimpa gangguan setan seperti ini adalah melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa jumlah rokaat atau lupa rukun dan wajib sholat. Rasulullah SAW bersabda, Jika salah seorang dari kalian sholat, setan akan datang kepadanya untuk menggodanya sampai ia tidak tahu berapa rokaat yang telah ia kerjakan. Apabila salah seorang dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud dua kali saat ia masih duduk dan sebelum salam. Setelah itu, baru mengucapkan salam. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Sedangkan gangguan yang menyebabkan lupa bacaan, maka segera membaca Ta'awush atau A'udzubillahiminasaitonirojin kemudian meludah ke kiri tiga kali. Hal ini pernah dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu Usman bin Abi Ash. Ia datang kepada Rasulullah dan mengadukan hal tersebut. Rasul kemudian berkata kepadanya, Itulah setan yang disebut dengan Kinzib. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka meludahlah ke kiri tiga kali dan berlindunglah kepada Allah. Aku pun melakukan hal itu dan Allah SWT menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis Riwayat Muslim Solat yang dilakukan dengan terburu-buru akan kehilangan tumma'nina atau ketenangan yang merupakan salah satu dari rukun solat. Dan hilangnya salah satu rukun akan mengakibatkan solat yang dilakukan akan sia-sia. Rasulullah SAW pernah mendapatkan orang solat dengan cara seperti ini. Rasul kemudian memerintahkannya untuk mengulangi lagi solatnya sampai kemudian bacaan dan gerakannya dilakukan dengan sempurna. Solat yang dilakukan dengan penuh ketenangan dan kekusuan akan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi seorang hamba baik ruhani maupun jasmani. Tentang ketenangan dalam solat ini, Rasulullah SAW bersabda, Apabila kamu solat, bertakbirlah, lalu bacalah dari Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah sampai kamu benar-benar ruku, lalu bangkitlah dari ruku sampai kamu tegak berdiri, kemudian sujudlah sampai kamu benar-benar sujud dan lakukanlah hal itu dalam setiap rokaat solatmu. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Solat adalah ibadah khusus yang terdiri dari bacaan dan gerakan tertentu. Ketika solat, seseorang dilarang melakukan kegiatan lain di luar gerakan dan bacaan solat, seperti menggerakan tangan, kaki, atau anggota tubuh lainnya yang bukan gerakan solat, atau menoleh ke kanan, ke kiri, atau mendongak ke atas, semua gerakan tersebut dalam merusak, bahkan membatalkan solat. Oleh sebab itu, setan berupaya keras untuk menggoda dan mengganggu orang yang sedang solat sehingga sibuk dengan pakaiannya atau sibuk mengamati dinding atau langit-langit ruangan tempat ia solat. Pada masa sahabat, ada seorang sahabat yang bermain kerikil ketika sedang tasyahud. Ia membolak-balikannya. Melihat hal itu, maka Ibnu Umar segera menegurnya selepas solat. Jangan bermain kerikil ketika solat karena perbuatan tersebut berasal dari setan. Tapi kerjakan seperti apa yang dikerjakan Rasulullah SAW. Orang tersebut bertanya, apa yang dilakukannya? Kemudian Ibnu Umar meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dengan jari telunjuk menunjuk ke arah Qiblat atau tempat sujud. Demikianlah saya melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW, ucap Ibnu Umar. Terkadang dengan sadar atau tidak, perhatian kita ketika solat terpalingkan dengan menoleh ke kiri atau ke kanan. Itulah salah satu akibat dari gangguan setan. Karena itu, setelah takbiratul ikhram, pusatkan pandangan pada satu titik, yaitu tempat sujud. Sehingga perhatian kita menjadi fokus dan tidak mudah dicuri oleh setan. Dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh Aisyah, ia berkata, Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menoleh ketika solat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas solat seorang hamba. Hadis Riwayat Bukhari Mengantuk dan menguap juga merupakan bagian dari gangguan setan terhadap orang yang solat. Menguap bukanlah gerakan solat. Sehingga selama solat orang tersebut sibuk menahan kantuknya dengan menguap, sebisa mungkin ditahan ketika solat sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Adapun menguap itu datangnya dari setan, maka hendaklah seseorang mencegahnya selagi bisa. Apabila ia berkata, Ha! Berarti setan tertawa dalam mulutnya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Selain menguap, bersin juga menjadi pintu masuk setan untuk merusak solat kita. Bersin memang pertanda adanya suatu gangguan kesehatan. Tapi setan juga mempergunakannya untuk mengganggu solat. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, menguap dan bersin dalam solat itu dari setan. Ibnu Hajar mengomentari perkataan Ibnu Mas'ud tersebut dengan mengatakan, bersin yang tidak disenangi Allah adalah yang terjadi dalam solat, berbeda dengan di luar solat. Hal itu tidak lain, karena setan memang ingin mengganggu solat seseorang dengan berbagai cara. Godaan setan lain terkait solat adalah merasa cukup dengan apa yang diketahui. Unggan untuk belajar dan menambah ilmu demi kesempurnaan solat. Padahal pengetahuan yang dimiliki masih jauh dari cukup. Sebaliknya, jika berkaitan dengan pekerjaan atau karir, sangat bersemangat belajar dan ikut pelatihan kesana dan kemari. Solat adalah rukun Islam kedua. Mempelajari segala hal yang terkait dengan keabsahan dan kesempurnaan solat, hukumnya adalah wajib. Jangan sampai kita enggan dan malas untuk menambah ilmu tentang solat yang akan menjamin keselamatan kita di dunia dan akhirat. Untuk menjauhkan diri dari gangguan setan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Mengetahui bentuk tipu daya setan yang mencerumuskan manusia dalam dosa, seperti menanamkan rasa takut dalam hati orang beriman, memanipulasi akal manusia, menjadikan manusia mencintai dunia. Dengan memahami dan mengetahui tipu daya setan, maka menjadikan kita lebih waspada. Berikutnya, mempersiapkan diri dengan baik ketika hendak akan solat. Persiapan meliputi persiapan pengetahuan tentang solat, mulai dari syarat wajib solat, rukun-rukunnya, bacaan, dan gerakan solat yang benar. Termasuk di dalamnya adalah wudhu, karena wudhu merupakan pintu gerbang menuju solat. Sah atau tidaknya solat bergantung pada sah atau tidaknya wudhu. Dengan adanya pengetahuan yang benar, maka akan membawa pada amal yang benar. Kemudian, menjaga keikhlasan. Ikhlas merupakan senjata ampuh seorang mu'min yang paling ditakuti setan. Hal ini diakui sendiri oleh iblis seperti yang Allah tuangkan dalam firmannya. Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa Aku sesat, pasti Aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti Aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka. Quran Surat Al-Hajr ayat 39-40 Dan tentu saja adalah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan begitu dekat dengan kita, ia mampu melihat kita, mampu menggoda dan memberi bisikan jahat kepada kita. Satu-satunya cara yang paling ampuh adalah dengan meminta perlindungan Allah Ta'ala. Semua tipu daya dan kekuatan setan di hadapan Allah adalah lemah. Pemirsa Hasana, setan selalu berupaya mencari celah untuk menyesatkan manusia. Ketika seorang dalam zikir kepada Allah pun tak luput dari gangguan setan. Oleh sebab itu, marilah kita perkuat niat kita sehingga tidak diganggu oleh setan. Dan jangan lupa, selalu minta perlindungan Allah Ta'ala dari segala tipu daya setan. Semoga sholat kita menjadi semakin berkualitas dan kita dijauhkan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baik ketika sholat maupun di luar sholat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.